Intro Saat yang tepat Untuk melayan Sumber daya laut Yang melimpah Mari bersama Jaga laut kita Masa depan melayan kita Di tanganmu Buton Utara memiliki Sumber daya laut yang melimpah Pagi yang cerah di Buton Utara Saat yang tepat Untuk meninjau langsung perkembangan Budidaya rumput laut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Laode Muhammad Karya Jaya Hasan Didampingi oleh melayan Memang terfokus kepada Perkembangan rumput laut di Buton Utara Sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh perairan laut Buton Utara dengan kearifan lokal masyarakatnya Memiliki kekuatan dan kegiatan Untuk mencari nafkah diantara Alhamdulillah yang mendesari Berata-berata yang memiliki arti kuat dalam laut Bersama nelayan kita keluar Inilah rumput yang diaksikan oleh dinas perikanan Alhamdulillah di Buton Utara Sebagai dasar untuk menikmati kesejahteraan nelayan Rumput laut di Buton Utara Memiliki 6.859 hektare Area potensial Dan saat ini telah disembahkan di 31 desa Dalam kejahat kesamatan Kulisusu 18 desa Kulisusu Barat 5 desa Dan Bonegunu 8 desa Luas perairan Kabupaten Buton Utara Sebesar 2.500 km Dengan topografi yang berbatasan langsung Dengan laut bandar Menjadikan Kabupaten Buton Utara Memiliki potensi perikanan Yang sangat berlimpah dan menjanjikan Melalui sektor perikanan Memang Kabupaten Buton Utara Serius mengerahkan kebijakan kepada Pengelolaan rumput laut Di Dinas Kelautan Perikanan Kami coba menerjemahkan kebijakan itu Lewat program Rencana pengembangan perisaan terpadu Yang dengan produk unggulannya adalah rumput laut Dalam program itu Dinas Perikanan mencoba memetakkan Potensi lahan yang tersedia Kemudian mencoba memetakkan Kelompok-kelompok nilai yang ada di kawasan tersebut Yang kemudian Kita coba lagi Memberikan sentuhan-sentuhan Lewat program bantuan pemerintah Yang berkaitan dengan program rumput laut Terkait dengan Bibit rumput laut saat ini Memang Dinas Perikanan telah Menggalakan Bibit yang namanya jenis kulis susu Jenis kulis susu ini adalah Hasil persilangan antara Bibit kultur jaringan dengan Bibit lokal kulis susu Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bibit ini adalah memang Pertama itu Dia bisa menghasilkan produk yang lebih unggul dari Produk bibit yang sebelumnya Yang kedua Dia bisa tahan terhadap Hama dan penyakit Yang karena dia memang Dia sudah punya Kebiasaan hidup di habitat yang ada di Daerah kulis susu Jadi sejauh ini memang Rumput laut telah dibantu oleh Bumdes yang ada di sekitar sini Desa Langere Untuk perihal pemasarannya Kulis susu adalah rumput laut Rumput unggulan Buton Utara yang resmi Diluncurkan oleh Bupati Kabupaten Buton Utara Abu Hasan Rumput laut tersebut Terbentuk hasil dari kawin silangan Antara rumput laut lokal Dengan kultur jaringan yang pertama kali Dikembangkan oleh Profesor Laode Aslan Melalui penelitian Rumput laut ini terbukti Memiliki kualitas yang unggul Dari rumput laut jenis lainnya Melihat peluang tersebut Bupati Abu Hasan memberikan Perhatian khusus terhadap Rumput laut jenis ini Sebagai salah satu konsentrasi Program kesejahteraan Untuk masyarakat petani rumput laut Kultur jaring rumput laut Luar biasa Karena saya sudah keliling berbagai Kabupaten yang punya Potensi pengembangan Baru di Bupati Utara Misalnya hasilnya bagus Kemudian sudah ada Politi yang sudah Melaksanakan Kali proyek dan hasilnya sudah ada Saya kira bisa tetap pertanyaan Kembangkan Tadi laporan Potensi yang ada Berlalu di 3.000 Pak bisa minta pendapatan sedikit Pak Tentang Perlepasan Kultur jaringan ini Pak Ini kesempatan bagi Para petani Nilaian rumput laut Untuk meningkatkan produktivitas mereka Dalam rangka Meningkatkan pendapatan Untuk kesejahteraan mereka Di sektor Perikanan dan kelautan Terima kasih Pak Turun ke Lapangan Melihat potensi rumput laut Ini sangat luar biasa Kira-kira Asas menfaat dari Pelepasan hasil Kultur jaringan ini Yang Rumput laut Kultur jaringan ini Bagaimana ini Pak Mohon penjelasannya Pak Jadi ini Awalnya kan Kita dapat Jaminan dari Pak Bupati Awasan Dengan juga Kemudian Fasilitas Tentu ke lapangan Nah inilah yang buahnya Dari sini Jadi bibitnya juga Kita datangkan Dari awalnya Dari biotrop Kemudian kita Pelihara di sini Dan setelah mengalami Ini prosesnya Sudah 3 tahun Pak Jadi ketika 3 tahun Kita lihat Dia punya Pertumbuhan Stabil Kualitasnya Tahan terhadap Kualitas pelairan Yang sering berfluktuasi Nah makanya kita Kombinasikan dengan Lokal Jadi Kawin silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!